Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello my friends, how are you today? I hope all of you fine Friends, today we will learn speaking about how to describe things And to describe things, we use adjective Dalam bahasa Indonesia, adjective itu disebut dengan kata sifat Lalu, macam-macam kata sifat itu apa aja? Ada size, seperti big, small, medium, large Terus ada juga age, such as old, young, antique Ada juga shape, like square, circle, round Nah, ada juga color Color itu juga termasuk kata sifat loh Ada grey, yellow, reddish, dan juga yellowish Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mengatakan yellowish Itu kalau dalam bahasa Indonesia-nya artinya adalah agak kekuning-kuningan Jadi, kalau ada warna kemudian diakhir dengan kata ish Itu artinya adalah agak Jadi, kalau ada reddish atau yellowish Itu artinya adalah agak kemerahan atau agak kekuningan Lalu, untuk mendeskripsikan sesuatu To describe things Teman-teman bisa menggunakan rumus di bawah ini ya Ya, ini subject terlebih dahulu Kemudian, teman-teman juga bisa menggunakan to be Dan kemudian, teman-teman menggunakan adjective Jadi, subject plus to be plus adjective Teman-teman juga bisa menambahkan has atau have setelah kata subject Ya, jadi setelah kata subject tidak langsung dengan adjective Jadi, setelah subject bisa teman-teman tambahkan dengan has atau have Bisa juga dengan to be Kemudian, diikuti dengan adjective Yuk, let's describe this picture My pet I have one pet at home Its name is kitty The color is blue and pink I really love my cat Because it has soft fur Even my cat has sharp claw But it never claw my family or others Okay, my friends Thank you for watching my video Stay held Stay safe And don't be lazy to learn Okay See you on my next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye 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 Terima kasih.